Tapi orang pengen tau Yang kerja di Ransi tuh ngapain aja sih jadwalnya tiap hari, lu ngapain aja sih? Gue tuh kemarin beberapa waktu tuh capek gitu, capek Gak enak badan, capek gitu Tapi itu capek itu bener-bener ilang ketika gue ngerasa gue malu sama bos gue gitu Ketika waktu itu shooting noise sampe jam setengah 3 pagi ya kan? Kalo ga salah ya setengah 3 pas jam 2 gitu Nah tiba-tiba setengah 5 udah di bandara gitu Dan jam setengah, jam 9 itu udah menghibur lagi orang yang ada di Surabaya Nah saat itu tuh gue langsung ilang, langsung ilang capeknya Jadi gini A, ini gue gatau rezeki dari Arafi ini banyak banget ngasih ke gue sama keluarga ya Waktu beli rumah ini tanah itu adalah hampir 2 lah Bangunan lama, hampir 2 Saat itu duit saya belum ada segitu A Terus gimana cara belinya jadi? Ya, entah kenapa datang rezeki banyak Jadi gini A, misalnya Abrar kan kerja di Rans nih Ada banyak juga kan, A kan gapapa kan ngeboilin kalo ada side job-side job gitu bos Gak, kalo gue boleh side job asal Jangan lupa untuk subscribe di Youtube channelnya Noise Jadi para Noise jangan lupa untuk subscribe Selamat datang di Raffi Everywhere Ngerasain hidup jadi Raffi Ahmad Kita akan ngobrol sama siapa ya sebutannya Ini orang yang udah gabung di Rans, ikut sama gue udah cukup lama Dia bukan beda kalo Mary, Sen Sen itu kan asisten yang ngikutin Kalo ini orang yang di belakang layarnya Rans Yang tadinya sempet ibaratnya gue sebutnya hampir kena PHK Terombang Ambing Terombang Ambing Terombang Ambing Terus join sama Rans Dia mulai lagi dari nol dan sekarang gue lagi di podcast di rumahnya yang harganya total-total bisa lebih dari 5 miliar Gila Kerja 4 tahun Ya 4 tahun ya? 4 tahun 4 tahun bisa beli rumah Beli rumah Dibeliin sama Enggak lah jangan bilang dibeliin kan lu kerja Emang kan gajianya dari Rans tapi kan karena lu kerja Sebelum kita bahas tentang kenapa akhirnya Ini kan akhirnya nih lu bisa beli mobil Mercy, motor Vespa banyak Terus lu sekarang udah punya rumah yang Ini gue tau lah rumahnya ini Tanah dan bangunannya ini belum interiornya udah 5 M kurang dikit Wah gokil Kerja 4 tahun bisa hasilnya kayak begini Coba lu jelasin dulu ya sama gue Gimana sih awal-awalnya lu waktu itu bisa gabung di Rans terus Sampai akhirnya lu bisa nabung itu Gue pengen tau kalo orang kan udah tau dah kesehariannya gue udah tau deh Tapi kan gue pengen tau orangnya udah pada kepo Ini sehariannya karyawan Rans atau tim Rans tuh ngapain aja sih? Terus gajinya berapa sih? Terus bisa dapet apa aja sih? Nah itu tuh Ya ak kalo misalnya dulu pertama awal Rans gabungnya Itu dari ya udah pasti sama Arafi tuh udah kerja dari 2008 Dari awal-awal dasyat Sampai terakhir katanya AA yang hampir di PHK itu ya ak Di 2018 jadi gitu Jadi 2018 kita mundur dari perusahaan yang sebelumnya Akhirnya kan agak terombang ambing tuh Mau kemana 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 tiba-tiba datanglah seorang malaikat bukan peres nih Tapi kan lu juga kan waktu itu kan belum yakin ngeliat Trans kan cuman ah cuman Youtube doang Bener kan ngapain gue kerja disitu bener gak? Engga A Masa? Serius kan waktu itu di podcast yang waktu di Youtube itu kan sempet bilang ada tawaran masuk juga Aku dari yang itu dari apa namanya perusahaan Korea yang ada di Indonesia itu loh Terus Nah itu Jadi perbandingan nih mau ngelanjutin di Trans atau masuk perusahaan Korea Internasional? Iya itu duitnya lebih gede sebenernya Yang Korea itu? Iya hampir dua kali lipat Serius? Betul Kok lu gak ngambil perusahaan itu sih? Itu kan Internasional Class Kelasnya maksud gue Kalau menurut saya ketika kita bekerja di perusahaan yang pertama kita lihat adalah bukan Mungkin gini ya Mungkin lingkungan IA kita liatin Tapi kita lihat dulu yang paling atasnya siapa gitu Tapi kan banyak anak-anak jaman sekarang Ah gila gue sih lebih pengen kerja di Internasional Company Ketimbang Local Company Bukan nih kita melihat Local Company kurang bagus Tapi kan lihat future nya Oh kalau di luar kalau kita kerja di Internasional Company kita bisa ketemu Ling Ling sama CEO-CEO dari mana Bisa ini bisa ini Kenapa lu milihnya? Rans Ya karena mereka yang berpikir itu adalah anak baru ak Wih sedap Iya Kalau saya mungkin udah gak baru lagi gitu Jadi sudah mengenyam pengalaman-pengalaman Dan nyatanya saya gak perlu bekerja di perusahaan internasional saya bisa foto sama Siwon ak Wow bisa foto sama Ronaldinho Bisa foto sama Ronaldinho Bisa keliling dunia Bisa keliling dunia Itu membuktikan sejarah Sejarah membuktikan bahwa tidak melulu kita harus kerja di perusahaan internasional Untuk kita bisa sesuai apa yang kita pengenin Tapi bekerjalah dengan kita melihat pertama adalah siapa bosnya Kalau bosnya orang yang sangat bisa dipercaya bijaksana Baru kita disitu Baru kita menaklukkan lingkungan sekitar yang ada Gimana kita adaptasi Gimana kita bisa belajar Yang penting kita lihat dulu bosnya Karena kemakmuran itu berasal Kemakmuran dan kesejahteraan kita semua Itu berasal dari bosnya itu bener-bener baik atau tidak gitu memperjuangkan kita Tapi orang pengen tau Yang kerja di Ransi itu ngapain sih Jadwalnya tiap hari Lu ngapain aja sih Ya ah Tadi lu Sebelum itu Sempet lu ngomongin Gue gak berasa kerja Eh maksudnya gue harus bener-bener santai bahwanya Karena gini ah Ini ada kejadian Kemarin gue sempet ngobrol sama Haikal juga ya Gue tuh kemarin beberapa waktu tuh Capek gitu Capek Gak enak badan capek gitu Tapi itu capek itu bener-bener ilang Ketika gue ngerasa gue malu sama bos gue gitu Ketika Waktu itu shooting noise sampe jam setengah tiga pagi ya kan Kalo gak salah ya setengah tiga pas jam dua gitu Nah tiba-tiba setengah lima udah di bandara gitu Dan jam setengah Jam sembilan itu udah menghibur lagi orang yang ada di Surabaya Nah saat itu tuh gue langsung ilang Langsung ilang capeknya Demi Allah bener nih Sumpah nih demi Allah Langsung gue ilang Gue ngobrol sama hal Gue kemarin capek banget kal Gak enak badan Belum lagi ada kemarin ada sedikit masalah yang itu Terus kayaknya capek gitu Terus tiba-tiba Aduh Gue ngeliat lu yang udah ada di bandara Terus tiba-tiba jam sepuluh udah Weh Surabaya apa kabar Balik lagi ke Jakarta lagi Shooting lagi Balik lagi ke Jakarta shooting lagi Itu gue jadi malu gitu Tapi memang itu kalo gue kan Punya visi itu bahwa Kita harus capek Kalo belum capek belum sukses Iya Nah kalo sehari-harinya Sebenernya Nah kalo dulu-dulu sih Kalo gue Lemon Arul gitu kan Dulu masih ada Midun juga gitu Itu kerjanya Main PS Ya main PS Kalo Kalo AA lagi Dirat tuh main PS mulu ya Ya kalo AA lagi ngilang aja sebenernya Main PS Main PS Itu cuman malem sih main PS Karena kita shootingnya tuh biasanya Jumat, Sabtu, Minggu Dulu tuh kerjanya kita lebih banyak tuh Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu Atau Jumat, Sabtu, Minggu Karena bisa Jumat, Sabtu, Minggu Itu AA ngasih kita bisa shooting selama 3 hari tuh Itu bisa sampe 30 video tuh Masa sih Iya Gue aja gak sadar Iya 10 video itu bisa tabungan buat semingguan lebih Atau 2 mingguan tuh Dulu Dulu parah kalo masih sedikit tuh Dulu bener-bener kita megang jadi HRD Kita jadi Finance Kita jadi Apa-apa semuanya pegang semua gitu Nah kalo sekarang kan temen-temen udah lebih banyak nih A Ya kalo pagi biasa Kalo pagi biasanya Ya udah saya Ini-iniin Bersih-bersihin rumah yang baru Masih ada punya waktu Masih ada waktu Masih sambil mantau A, mantau B Gitu kan Checking A, checking B Nyampe-nyampe kantor jam 12, jam 1 Udah langsung hajar meeting terus Sampai malem Sampai jam 10, sampe jam 11 malem Gitu Shooting-shooting sekarang kan udah agak-agak jarang Lebih temen-temen biar Biar ada regenerasi Oh udah jadi boss gitu maksudnya Bukan Biar agak ada regenerasi Maksudnya apa yang mereka shootingin sekarang Dulu kita sampe tertati-tatih juga udah pernah merasakannya boss Oh jadi pengen ngomong Oh gue udah gak disitu lagi nih Bukan Bukan Gue tuh pengen ikut shooting lagi Misalnya kalo keluar negeri gitu ya gue Tapi begini Tapi bener sih Gimana rasanya udah Mendapatkan Apa yang akhirnya Lu impi-impikan Lu akhirnya udah punya rumah nih Yang ibaratnya Harganya udah fantastis lah gitu Lu bisa bangun Bukan beli ya Tapi lu beli tanahnya Lu bangun sendiri dengan sesuai dengan kreasi yang lu mau Ya Gak pernah ada di mimpi gue sih A Dari gue kecil Maksudnya Bisa sampe ada rumah segini gitu Buat gue Buat gue sih Gak ada expect juga Terakhir waktu kita ngobrol itu ya gue harapannya Udah rumah biasa aja gitu kan Begini-begini gitu kan Cukup deh buat gue Yang penting anak gue bisa sekolah bisa apa Sekarang dalam dulunya bisa ada rumah yang ada kolam renang itu Sebenernya tuh kalo renangnya gue tuh A Kalo ada tulis Gue tuh di bawah itu pengen ada tulisan tuh di bawah sebenernya Raffi Ahmad sebenernya pengen gue tulis itu Rans gitu Cuman Cuman Karena itu batu alamnya kagak bisa diukir Jadi yaudahlah gitu Jadi lu bangunnya berapa tahun nih? Bangunnya kurang lebih 8 bulan A 8 bulan tuh terus cepet bangun rumah lo Si Mary aja gak jadi cantik rumahnya 8 bulan Jadi gini A Ini gue gak tau rezeki dari Arafi ini banyak banget ngasih ke gue sama keluarga ya Waktu beli rumah ini tanah itu adalah hampir 2 lah Hampir 2M Bangunan lama hampir 2 Saat itu duit saya belum ada segitu A Terus gimana cara belinya jadi? Ya entah kenapa datang rezeki banyak Jadi gini A Misalnya Abrar kan kerja di Rans nih Ada banyak juga kan A kan gak apa-apa kan ngeboilin kalo ada side job-side job gitu bos Gak, kalo gue boleh side job asal Nih Kerjaan utamanya gak ini Karena gue sendiri tuh Iya Seneng kalo timnya Karena gue pribadi kan gue suka kemana-mana gitu Tapi fokus Betul Yang utamanya gak ditinggalin supaya kita berkembang Iya Jadi sebenernya banyak juga orang tuh Saya cuman lebih ke gini aja Abrar misalnya ada di luar kota Buatin konsep dong Kayak apa-apa gitu Nah Saya tinggal nyuruh tim Yang biasanya udah pada cabut dari TV Cuman dia buatin konsep doang gitu Terus dateng konsepnya Konsep apa nih buat? Misalnya buatin campaign gitu A Misalnya ini contoh ya Misalnya Tolong buatin campaign ini dong gitu misalnya Dateng ke Abrar gitu kan Oh yaudah tapi gue gak ada waktu nih gitu Gue bilang Gue palingan lah 2 minggu lah gitu Gue bilang gue gak ada waktu Nanti gue gini nih ya Gue arrange ke tim gitu Udah nanti aku kasih ke tim ada brief ABC gitu Nih udah Bukan aku yang kerjain juga Dia dateng ke aku udah balik Aku tinggal oke enggak oke enggak udah selesai Nah kayak gitu-gitu tuh sebenernya Nah alhamdulillahnya kita juga bisa mengkaryakan temen-temen TV yang udah pada cabut Atau ada yang di PHK ada yang apa Nah kayak gitu-gitu A Terus kadang-kadang buatin video clip Buatin apa Nah itu kekumpul-kumpul tuh kayak gitu-gitu Terus ada endorse juga Widih Nah ini salah satunya dari endorse juga ada Jadi kalo karyawan run semuanya pada endorse lumayan ya Jadi sekarang lu udah punya rumah Iya Udah punya mobil Mercy Dari situ A Motor Pespa Iya Nah gue juga jual beli mobil juga Jadi ada saudara gue yang punya mobil Yang punya seorang mobil Gue jual beli kadang-kadang alhamdulillah kadang Tiba-tiba ada untung 10 juta Untung 10 juta itu bener-beneran gue ini Terus gue main crypto juga Kayak gitu-gitu Jadi side job lu banyak ya Ya banyak-banyak Tapi remote kebanyakan gitu By phone apa gitu semua Terus apalagi yang pengen lu capain Kan si Mary aja akhirnya Mary akhirnya kebalap loh Rumahnya Abraham udah jadi duluan Si Mary Gue Sebenernya cita-cita gue tuh sama kayak cita-citanya Mbak Gigi Yang pengen gue capai Gue tuh pengen anak gue